Dampak penyebaran penyakit mulut dan kuku yang mewabah kepada hewan ternak, sapi, dan kerbau di Jepara berdampak kepada penutupan pasar hewan selama dua pekan di seluruh pasar hewan di Jepara. Akibatnya puluhan penjual hewan kurban terpaksa berjualan di pinggir jalan sekitar pasar. Namun dengan adanya wabah penyakit mulut dan kuku, penjualan kambing pun ikut terkena imbasnya dan membuat para pedagang kambing merugi besar. Salah satu pedagang kambing dari debak mengaku dirinya tetap nekat menjual kambing-kambing mereka di depan pasar karena tidak tahu kalau pasar ditutup. Ya, 2 minggu mbak ya? Ya. Itu tahu nggak aturannya ditutup atau nggak tahu dari pedagang? Oh, nggak tahu mbak. Belum ada sosial hasil mbak ya? Ya, belum ada mbak. Bukannya besok hari Jumat lagi. Oh, hari Jumat lagi. Ini kenapa ditutup mbak? Ada penyakit itu hewan-hewan itu, sapi, sapi, bunuhnya, kakinya itu. Namanya mbak? Maaf, bapak Tugi. Hingga saat ini dari data Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Cepara tercatat lebih dari 300 ekor sapi dan kerbau suspek PMK yang tersebar di sebelas kejabatan. Dari ratusan ekor, 10 ekor hewan ternak mati akibat PMK. Herwi Bawa, Semarang TV